Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, Senin siang melakukan sidak pengecekan kesehatan dan perdagangan hewan kurban, sapi dan kambing di Jalan Hadi Subenau, Kecamatan, Ngalian. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan satu sapi yang terjangkit PMK dan masih tahap penyembuhan. Sapi tersebut bergejala sariawan atau gigi gusi melepuh. Petugas menyarankan agar sapi tersebut dilakukan isolasi selama 14 hari. Hal itu agar sapi cepat pulih dan tidak menularkan ke hewan ternak yang lain. Selain mengecek kesehatan hewan kurban, Satpol PP meminta setiap hewan ternak yang dijual di kota Sumarang harus mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH dan pendirian lapak harus mendapatkan izin dari kelurahan setempat. Jika ditemukan tidak ada izin, Satpol PP memastikan akan memulangkan hewan ternak dari para pedagang. Kita sarankan untuk memang isolasi hewan ternaknya agar memang dia recovernya juga lebih cepat dan memang tidak menularkan ke hewan ternak yang lain. Yang habis sembuh tetap boleh dijual asalkan memang dia memenuhi syarat-syarat kesehatan yang lainnya. Sementara memang nafsu makannya sudah baik terus sudah berhenti dari pengobatan. Padahal harus ada SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan harus ada izin nurah. Kalau tidak ada akan saya keluarkan dari kota Sumarang. Karena saya tidak mau nanti proses perjalanan jual beli ini dikira, wah Sumarang ini tidak tegas. Kami turun, seandainya kita cek, Amin 5 masih ada yang PMK, langsung saya suruh pulang. Saya siapkan truk, saya bawa keluar kota. Sementara itu pemilik lapak hewan kurban, Agung Suhendro, mengakui ada satu sapi yang bergejala PMK. Namun sekarang sudah tahap penyembuhan dan telah ia sendirikan. Memang tadi saya sudah matur pada beliau, ada salah satu hewan kurban kami yang tanda-tandanya menurut kami. Tanda-tandanya karena kami belum tahu persis apa nama indikasinya, tanda-tandanya itu ngiler. Terus kita sendirikan, setelah itu sekarang sudah mulai tahap penyembuhan. Ternyata di situ ditemukan masih ada satu tanda lagi yang perlu penyembuhan ulang lagi. Rasipapinya dari mana ini Pak? Dari kota Purwodaji, Kabupaten Purwodaji. Kasus PMK di kota Sumarang sendiri telah mencapai enam ratusan ekor lebih, dan dikhawatirkan jika tidak segera ditangani akan semakin merebak dan bertambah banyak. Tutuk Jarita melaporkan.